nanti udah start gini aja nah dia udah ngunci jadi dengan proses cuci nah ini disini langsung muncul waktu lebih canggih teman jadi ada tampilan detik disini sampai ke sini nanti selesai dia tepat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat datang kembali teman ya di video dan unboxing elektronik baik teman kali ini ini kita akan unboxing dan mereview mesin cuci frontloading dari Samsung ya tipe paling baru semua ini banyak teman tadi udah berapa 1 2 3 4 tipe dari mulai 7 8 9 sama sebelah 12 disini saya buka yang di seri 8 kilo dulu nanti mungkin sampai yang 12 ya saya ambil yang paling besar sama yang tengah-tengah jadi sementara saya review yang dilap 8 kilo dulu jadi untuk modelnya seperti apa ada perubahan sama yang seri lama sebelumnya apa ya yang jelas sudah menggunakan teknologi inverter jadi mungkin aman ya apa irit untuk pemakaian listriknya Oke jadi langsung aja untuk tipenya apa Hai jadi untuk tipenya BW 80 T504 DTT ya dengan warna putih jadi untuk voltasinya tetap 2202 40k 50hz 8 kilo dan untuk negara pembuat dia dari Vietnam ya dan diimpor langsung oleh PT Samsung telekomunikasi Indonesia Indonesia Oke jadi saya buka dulu ya Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu tipenya atau gimana ya ini saya revieukan dulu ya Oke kita buka untuk tampilan unitnya jadi teman-teman bisa lihat beda banget sama seri-seri Samsung yang sebelumnya ya jadi untuk tampilan cover digital pintu apa semua beda banget jadi mungkin ini mesti lebih canggih lagi nanti teman-teman ya jadi untuk tampilan dari tempat sabun panel semua udah beda ya untuk programnya tombol power jadi disini tidak ada logo-logo Samsung kaya sebelumnya jadi dia polos cuma nanti ini masih tertutup pelapisan teman-teman ya jadi nanti disini dia tampilan digital jadi untuk program nanti udah beda disini udah ada smarting jadi barangkali teman-teman mengonekkan mesin cuci ini ke handphone teman-teman bisa jadi tinggal di download dulu ya aplikasi smarting dari Samsung atau scan barcode nya ini dengan WiFi sama nanti bisa langsung teman-teman operasikan mesin cuci ini dengan handphone teman-teman ya oke beda banget teman ya 8 kilo pintunya sendiri itu diameternya dia lebih gede lagi teman-teman ya Jadi kalau misalnya oke untuk kita masukkan sesuatu atau barangkali cover atau penyapada harus susah jadi ini ini saya buka dulu habis ini langsung saya coba di bagian cek bagian belakang terus langsung itu saya ajar cara-caranya ya oke nah ini cara pemasangannya sudah disiapin dari Samsung jadi mulai dari keseluruhan belakang bodi bentuknya dari sini tidak berubah ya tetap sama bagian samping pohonnya pun sama cuma dari cover depan ini memang dia berubah drastis Oke kita cek unit belakang dulu ya jadi untuk penggunaan listrik ini nanti berapa kita lihat dulu di sini tertulis penggunaan listrik untuk tipenya W80 T504 DTT ya penggunaan listrik tegangan tetap 220240 frekuensi segini ya 2200-2400 Watt ini kalau kita setting di temperatur heating ya untuk warna air ya dengan kapasitasnya 8 kilo impor langsung PT Samsung telekomunikasi Indonesia negara pembuat V6 Oke jadi jangan terkecoh dari listrik sini teman ya ini kalau kita gunakan apa namanya air panas dan kedua untuk pemasangan unit ini kebanyakan ada yang banyak saya tanya Hai Oke saat baut pertama kali yang dilepas di sini 12 ya jadi pengaman tabung 123 jadi dilepas Oke 123 ini dilepas dan untuk pemasangan saluran buang ya ini ini biar teman-teman posisinya seperti ini ya ini tarik gini dulu aja ya jadi jangan sampai ini dilepas ataupun di ini ya jadi ini posisinya jangan langsung arahkan ke atas saya di mesin cuci model front load itu dia menggunakan pompa jadi kalau kita taruh langsung ke bawah itu nanti pasti ada muncul error kodenya ya empat atau apa yang lain lah tahu sering tanya-tanya masalah pemasangan ya dari sini teman-teman kurang jelas langsung aja tanya-tanya untuk tipe ini memang tipe baru jadi mungkin belum paham penggunaannya atau apa silahkan langsung aja Oke kita cek nah disini lebih ramping ya jadi untuk tampilan dari sini dengan kombinasi warna silver ya agak gelap gray ya mungkin ya disini logo Samsung tetap gede Eco bubble nya tidak tertulis lagi disini jadi disini polos ya jadi nanti kita coba untuk coba ini baru pertama kali teman ya saya juga baru pertama kali dengan tipe ini baru tipe baru datang langsung saya yang coba sekalian ya Oke kita lihat dulu untuk bawahnya dari segi pintu diameternya dia lebih lebar ya yang baru untuk pengaman pengainya seperti ini jadi nggak gini lebih baik lagi ya model masuk ini jadi lebih baik lagi untuk bantuan selain juga dia dalamnya ada nah jadi teman-teman bisa lihat penopangnya tetap seperti model ini ya untuk tumbuhan waktu ucek ataupun yang lain lain jadi kalau sistem ini masih banting jadi untuk tatapan disininya untuk pakaian nanti kadang-kadang kalau nyuci itu kan biasanya kalau yang pintu dari atas itu kan sistem putar kalau ini memang sistem banting jadi penumpangnya disini dibuat seperti ini ya bagian dalamnya tetap stainless full jadi tidak ada plastik cuma plastik disini tubuhan plastik ya dari fungsinya untuk diamen ini apa untuk gesekan bagian jadi waktu pencucian itu lebih bersih nanti teman ya sama ini jadi untuk air semburannya dari sini dari sini kotoran bisa maksimal kita cek unit bawaannya dulu jadi tentu dari sini ada selang untuk air masuk ya seperti biasa ya untuk selangnya jadi pemasangan mungkin hampir sama seperti yang seri-seri sebelumnya kalau di selang air masuk dan gantungan untuk saluran pembuangan kita tempel di tembok sini ada penutup jadi kalau teman-teman misalnya ada di lepas tadi bawa pengunci bagian belakang itu kan lubang ini tutupnya jadi disini tutup biar tidak kemasukan hewan ataupun yang lain biar rapi ya bagian belakangnya dan ini ada warna ungu atau biru ini ya ini untuk penahan kita waktu menggunakan deterjen liquid sini ya jadi letaknya ini disini tinggal masukin aja untuk penahannya supaya waktu kita gunakan liquid ya bukan potter kalau potter kan bubuknya langsung aja taruh ya oke dan disini ada untuk buku garansi panduan untuk mesin cuci jadi untuk bahasa penggunaan juga ada bahasa Inggris bahasa Indonesia ada semua dan cara-cara instalasi ini udah disiapin disini jadi barangkali teman-teman masih bingung tombol-tombolnya disini nah disini sudah ada untuk cara pengoperasiannya jadi nanti teman-teman tinggal menggunakan aja ya jadi habis ini saya coba juga caranya gimana nanti misalnya ini saya juga lagi saya juga masih baru jadi mungkin sistemnya ini sudah menggunakan AI ya jadi mungkin support apa namanya home dashboard kayak punya LG ataupun yang jadi sini pakai aplikasi smarting nanti jadi sisi udah menggunakan sistem canggih itu tadi itu kalau teman-teman punya jaringan WiFi dirumah ataupun yang lain dan mau dikonekkan juga bisa ya jadi langsung saya bahas di tombolnya ya saya ajarin langsung sekalian cara penggunaannya barangkali dari teman-teman ada yang kurang jelas silahkan ya Oh ya ini saya lepas dulu teman sorry tampilannya unitnya seperti ini jadi kalau misalnya udah dilepas seperti ini tombol power ya di sini ada pilihannya jadi barangkali saya mau teman-teman gunakan ini Inggris AU Inggris US ini oke tekan lagi ada petunjuknya ya tab 0 to skip ya jadi di sini untuk no hold to start a cycle ini tahan grid ya jadi untuk cara-caranya ada semua jadi ini ini masih tutorial dulu ya ngikutin aja di sini nanti munculnya apa tinggal ngikutin aja jadi sudah bisa digunakan old-down ya jadi di sini ada jenis pakaian cotton dengan durasi temperatur airnya di 40 derajat bilasnya dua kali dengan RPM tertingginya dia 1400 jadi kalau misalnya kita mau rubah tinggal teman ke oke nah sini nanti keluar jadi setiap kali teman putar ini muncul di sini kalau dulu kan di sini ada kodenya nih setiap angka apa jenis-jenis cucian apa semua kan di sini sekarang enggak langsung tampilannya di layar jadi mungkin lebih enak ya praktis enggak ribet nah ini cotton ini mau diri nah ini kita kita menggunakan dengan temperatur kecil ya jadi enggak ada watt panas nanti kalau untuk penggunaan listrik segini mungkin jalannya nanti cuma 200-an ya tetap menggunakan bilas untuk RPM cara ngayaturnya dari sini nah ini 400 800 ya 1000 atau 1200 dari sini ya atau mungkin kita mau geser program lagi geser aja dari sini sintetis ini delicate ini tuh yang agak agak halus tapi berat jadi kayak semacam handuk ataupun yang lain dengan waktu dia dua jam lima menit ini pembelasan tiga kali tapi kalau teman-teman kurangi lagi ya dari sini 45 nah ini satu kali cuma satu jam setengah tapi kita untuk nyuci biasanya pakai yang standart aja ya teman-teman ya jadi putar lagi bedding ya set jadi untuk kaos atau punya lain cuma satu jam ya maksimal 2 kilo jadi tipis sini ini dengan steam jadi steam ini nanti ada penguapan untuk air panas jadi untuk uapnya dia dimasukin ke sini jadi mungkin agak besar waknya jadi jadi bisa dari dulu pada sini temperaturnya bisa dimainkan semua teman-teman enggak enggak terkunci ini yang halus ini kalau outdoor jadi natural powder terlaki aktif wear use neutral kecil ini jadi maksimalnya cuma dua kilo aja warna untuk pakaian warna programnya programnya sama banyaknya teman jinn ya air 30 1 jam 14 menit dengan RPM 800 baby care jadi untuk anak-anak ini biasanya Hai sebenarnya cara programnya hampir sama sih cuma ya cuma bedanya di tampilan disini dia munculnya disini jadi enggak disini lagi setelah misalnya kita mau selesai semua program jadi teman-teman tinggal tombol startnya disini samping sebelah kanan ini ya nanti udah start gini aja nah dia udah ngunci jadi dengan proses cuci nah ini disini langsung muncul waktu lebih canggih teman jadi ada tampilan detik disini ini sampai ke sini nanti selesai dia hebat ya Nah ini kalau misalnya kita mau nambahin pakaian bisa kayak yang itu beda tipe nanti ada sendiri tipenya yang disini pakai edwars untuk pintu depannya itu kalau yang ini tetap menggunakan sama seperti yang lama ya nah terjalan ya oke untuk penempatan sabonnya sama aja teman-teman ada berbeda kalau di tengah ini untuk deterjensi apa liquid wangi ya ini yang deterjennya jadi bisa pakai liquid kalau liquid tadi yang di buku petunjuknya untuk kebawaan di selangnya tadi dikasih dulu kalau powder langsung ini ya tapi walaupun dia mau liquid mau powder tetap masuknya ke dalam tetap berbusa teman-teman soalnya udah menggunakan teknologi Eco bubble jadi beda sama yang di hasilkan sama merek lain kalau merek lain kan maksudnya dia berupa deterjen kalau di Samsung ini enggak dia berupa putiran sudah lembut jadi untuk hasil kepakaian pun dia enggak bekas putih nanti ya mungkin dari sini ada teman-teman yang tanyakan silakan langsung di kolom komentar dan jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara subscribe aktifin loncengnya biar update video terbaru dari beda elektro Oke terima kasih teman ya review singkat saya dari mesin cuci Samsung www.80t504 mungkin ada pertanyaan ya seperti biasa ketemu lagi di video selanjutnya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jauh selamat menikmati